Intro Jangan lupa Kep-kep ya Liatis loh Yes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam orang raga, salam sehat, salam bahagia, salam sedekah We are the champion Kembali lagi di channel saya, Gilamun Official Ya hari ini Saya akan memperkenalkan ya Ini hari yang khusus, saya akan memperkenalkan Ada warna baru Di dunia tenis meja Untuk karet Ya disini kita bisa melihat langsung Ini ada karet jola Ya Nah ini ada karet jola Yang berwarna Warna ungu Warna ungu Dinarits Ya ini ACC jola warna ungu Dan juga Ada juga warna Biru Yang dimiliki oleh Victas Ya Ini sudah dikeluarkan oleh Victas Dan jola Ini sementara yang saya tahu Victas dan jola yang mengeluarkan warna ini Nah ini warna Warna di karet ini Sudah dari tahun 2019 Titu Ya kejuaraan Titu di Thailand Atau dimana itu pernah dipakai oleh Aruna Quadri dari Mana itu Dari Eropa lah Afrika pokoknya ya Aruna Quadri mungkin banyak yang tahu Digunakan dia Ya dan sudah diresmikan bulan November ini Sah untuk memakai karet warna ini Ya Warnanya ini macam-macam Nanti ada warna ungu Ada warna biru Nanti ada warna pink Ada warna hijau juga sudah pernah ada yang pakai Nanti warna mungkin yang tidak mungkin ada Warna putih mungkin tidak ada Ya Nanti bendera Bendera ini nanti Angkat tangan putih Ya kan Jadi digunakan untuk Warnanya selain warna putih Banyak macamnya Nah peraturan dalam memakai Nanti itu Tetap Salah satu harus ada warna hitam Sisanya sebelah kanan atau sebelah kiri Memakai Warnanya macam-macam Mau hijau Mau ungu Atau mau apa Nah sekarang Yang ingin saya jelaskan Yang ingin memperkenalkan Warna Biru Dengan merek Fiktas Ini Barangnya Dan ini Karetnya Dan ini jola Warna ungu Dan ini karetnya Ya Jadi mungkin Yang ingin order Atau yang ingin mencoba Dengan warna baru Bisa langsung nanti ke Nomor admin Ada di Kolom Layar Dan deskripsi nanti Nomor admin itu Agar saya cantumkan Langsung aja Order ke sini Nanti dikirim dengan via JNA Macam-macam Ya barangnya ready Nah sekarang Yang ingin saya jelaskan Langsung aja kita Untuk cara penggunaannya Ya Karakter-karakter Karet Yang Jola seperti apa Yang Fiktas seperti apa Nanti akan coba Kemarin sudah saya rasakan Seperti ini Seperti ini Feelingnya Itu versi saya Mudah-mudahan cocok Dan benar di Versi yang lain Ya Nanti seperti apa Saya jelaskan Langsung aja selain ini Let's go Nil Oke Oke ya Sekarang Saya langsung Kecoba Ke penggunaan Dan karakter Karetnya masing-masing Ya Sekarang Saya mulai dari Karet Fiktas Berwarna biru Ya Karakter Karet Fiktas ini Kemarin sudah Saya coba Beberapa hari Kegunaannya Dia lebih Porsi Kekuatannya Ada di Kontrol Ya Kontrol Lebih lengket Dan ini Nyatu Ini nyatu Dengan Kayu Saya juga belum Jelaskan nanti Tentang kayu Ini sekarang Pertama saya Jelaskan dulu Tentang karet Nanti kayu Terakhir Karena kayunya Sudah ada Bentuk kayunya Juga ada Ini kegunaan Karet dan kayu Ini agak Sejalan Ya Ini kayunya Kayu jola Ya jola Terbaru juga Bagus Ya Banyak Peminatnya juga Nah ini dua Penyatuannya Sama Karakternya Lebih kontrol Ya Kontrol Lebih lengket Di tangan Lebih mantep Kalau ini Itu lebih Kenceng Lebih keras Jadi di tangan Lebih lepas Tapi dia Tenaganya lebih kenceng Kalau ini lebih lengket Di tangan Lebih Lebih gini Kalau ini lebih Bung Bung Tapi kurang kerasa Di tangan Itu berbedaannya Itu versi saya Mungkin versi lain Juga berbeda-beda Ini versi saya Kegunaannya Coba saya test ya Kita coba Langsung Seperti apa Ini saya tes Yang fiktas dulu ya Kontrol Enak banget nih Buat kontrol Buat gini Di belakang juga enak Kontrol belakang Main depan Main depan juga enak Jepet Hard poly Hard poly juga boleh Nih 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 Ya kan Untuk bola isi Juga bisa Kontrol Loh Lagi Belakang Sak Begitu Kan Kalau dia kenceng Nggak bisa Kenceng bisa Tapi masuk Kalau ditabrak Nggak bisa Dia harus ada Gesekan Polisan Polisan Gesekan Yang banyak Mungkin bola-bola Pendek juga enak Nih Nih Lebih lengket Penyatuan Karet Dan kayu Juga pas Nih 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 Plik Tuh Jadi ini Lebih kekontrol Lebih kerasa ke tangan Fiktas ini Ini kalau di dunia Dipakai oleh Niwakoki Ada Banyaklah Pemain-pemain dunia Yang memakai Karet Fiktas ini Yang berwarna ini Sudah ada Banyak sekali Nah sekarang Saya sedikit membahas Untuk Yang Jola Yang Jola ini Dia cendung Lebih kenceng Lebih keras Pantulanya Lebih kenceng Tapi Kurang kerasa di tangan Kurang lengket di tangan Tapi tetap bisa juga Tapi rasanya lebih Powernya lebih ada Konsernya lebih turun sedikit Ini yang Jola Coba Ini keren sekali loh Ini keren sekali Warnanya juga udah keren Warna-warni Sekarang udah jamannya Jaman baru 2022 Eits Tahun 2021 Bulan November Udah sah Memakai karet ini Kemarin sudah pernah 2019 Di Mana Thailand Itu Sekarang 2021 November Sah Resmi Pakai karet ini Boleh Langsung ya Kita ke Jola Ini Lebih kenceng Dia lebih kenceng Tapi rasa di tangan saya Kurang kerasa Tapi juga enak juga Mungkin bagi yang pengen Main power-powernya yang kenceng Powernya yang sadis-sadis Kayak afgan gitu ya Kenceng-kenceng Boleh Pakai ini Tapi yang seneng Main feeling-feeling Di depan Block Spin balik Atau apa Pakai yang Fiktas Ya Seperti itu Ya Nah Dua Dua karakter ini berbeda Jadi tinggal menyesuaikan aja Mungkin ada yang merasa Forehandnya Lebih kenceng Memang main kenceng Boleh taruh kesini Mungkin yang baiknya main Block-block Counter-counter Block-block Atau Itu Boleh pakai Yang Fiktas Jadi menyesuaikan aja Dicoba Bisa juga Yang Fiktas juga bisa buat kenceng juga Yang ini juga bisa buat Tapi Itu yang saya rasakan Beda rasanya seperti itu Ya Jadi Tinggal Masing-masing menyesuaikan Karakternya Jadi jangan salah pilih Ya Boleh coba Coba juga boleh Bebas Tapi itu cenderung Seperti itu Ya Coba lagi Ya Saya coba dengan ini Program Tuh 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 Yang saya rasakan Sampai Bisa enak Mainnya Jadi kita tahu Oh ini kayu kenceng Pakainya begini Oh kayu kontrol Pakainya begini Untuk bola-bola pendek Juga enak nih Ya Mungkin Untuk bola-bola Banyak ya Bola-banyak Untung bola-bola isi Kita coba Nil Oke bola isi coba Kasih bola banyak Ini kita pakai kontrol dulu ya Yang fiktas Tuh Kontrol enak Sama Tuh Dia Kalau dikencengin kurang mantap Kalau di Ini Tuh Agak ngampiang Agak ngampiang kan Tapi kalau Dengan pakai kontrol Enak Jalan bolanya Kasih gesekan dikit aja Banyakan dikit Bolanya udah jalan Tuh Tuh Nah Tuh Ya kan Nah kalau yang ini Jola Boleh Difass Tapi kadang-kadang Kita lepas tangan Res Kurang lengket Boleh difass Oh Kencengnya mau Mau dia Mau 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 Yang sangat Berbahaya itu Kalau dikarit Jola Kalau kita pakai kenceng Karena kita Nggak lupa dengan gesekan Lepas dia Beribahan net sendiri Bolanya Bisa out sendiri Bisa hilang kontrol Makanya Kenapa Disini ada perbedaan Kontrolnya lebih banyak Powernya lebih kenceng Ada buat spin Buat ini Itu Menentukannya disitu Ya Rasa Feeling Berbeda macam-macam Ini yang saya rasakan Seperti itu Ya Nah Mudah-mudahan bisa jelas Itu Nah sekarang Saya langsung ke Kayu Ini kayu Penjelasannya Hampir sama Ya Ini ya Kayunya Jola Hybrid Ini Sama ya Kayunya Yang saya pakai ini Dengan ini Sama Persis Ini anak Kosongannya Bentuknya Ini Anak ungu Sama ya Tidak ada rekayasa Tidak ada settingan Tuh Jadi Sama tadi yang saya jelaskan itu Untuk yang warna hijau Dia juga Menyesuaikan dengan Kontrol Vitas Ini lebih ke kontrol Kayunya Ya Lebih Feeling kontrolnya Lebih banyak Daripada Yang sebelah Ini Vitas Jola Hybrid Yang berwarna hijau Ini Itu lebih ke Kontrolnya luar biasa Enak lengket Segala masem Ya Itu Ya ini Untuk Yang warna ungu Tadi sama Karakternya seperti yang warna Jola ini Dia lebih kenceng Powernya Tapi kontrolnya Lebih turun Itu Jadi Seperti itu Jadi Lebih mengenali Karakter-karakter kayu Ini versi Bilang Versi saya Mungkin versi yang lain Berbeda lagi Ya ini versi saya Yang saya udah coba Saya rasakan Seperti itu Jadi jangan Jangan nanti Saya pake kayu ini Kak Saya maunya main kontrol Tapi kok kenapa Gak enak di tangan saya Kenapa 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 Misalnya seperti itu Nah harus tau Oh ini Kendungnya kenceng nih Wah karakter saya Main kenceng Pass spin terus Sikat pake ini Ini karakter saya Mungkin mainnya Lebih kontrol Atau apa Main gesek Glok-glok Cop pendek Flik sana Flik ini Pake ini Kalau saya Pasti kesini Oke warna hijau Kenapa Saya mainnya feeling Enggak yang main Bambu-bambu Enggak main feeling Penempatan Taruh sana Cop sini Flik sana Belok sini Itu saya Jadi seperti itu Jadi contoh-contoh Karakternya kayak gitu Ini saya Mengenalkan Menjelaskan Kayu Dan karet Seperti itu Dan ini keren juga Coba bisa dilihat Warnanya Sangat baru sekali Biasanya hitam Merah Sekarang bisa warna ini Bisa warna ini Bisa warna hijau Nanti ada warna ini Sudah diresmikan Tahun ini Mulai Tahun ini dimulai Dengan Apa namanya Warna-warna Seperti ini Tapi Aturannya Harus ada warna hitam Yang saya tahu Seperti itu Aturannya ada warna hitam Sisanya yang sebelahnya Boleh bebas Itu yang saya ketahui Sekarang Tapi belum tahu Pastinya Saya akan pelajarin lagi Pastinya mungkin Boleh semuanya warna-warni Atau hitam warna-warni Atau apa Saya gak tahu Yang saya tahu Kemarin Yang dipakai oleh Aruna Itu tahun 2019 Di Thailand itu Dia pakai hitam Dan warna ini Dan ada lagi pakai Hitam warna ini Sudah ada yang memakainya Ini enak loh Rasanya Saya aja pengen coba Pengen coba Pengen rasain Pengen pakai ini Dan Stylenya juga keren Tahun Jamannya juga keren Mengikuti ininya Bisa dicoba Nanti Mau yang order Barang ada Ready Saya juga ready Barangnya ada Yang mungkin Mau coba Mengenali karakter karak ini Mungkin pengen keren Pengen tampil lebih Ganteng Mungkin lebih cantik Boleh dicoba Langsung aja Order Di nomor admin Nanti saya akan cantumkan Di deskripsi Dan nomor layar Di layar Langsung aja Order Dan kita langsung kirimkan Ke alamat Langsung tujuh ke rumah Menuju ke rumah Pakai JNE Pakai TIK Atau pakai apa aja Siap Insyaallah Sampai Jadi Seperti itu yang Saya kenalkan Untuk hari ini Mudah-mudahan Dengan singkat Bisa bermanfaat Bisa berguna Bisa mencoba Membeli karak dengan tepat Dan jangan ragu-ragu Dengan harga Harga Tidak akan Membohongi rasa Rasa Harganya mahal Mungkin bisa Enak Jangka panjang Mungkin murah Atau gimana Kita gak tau Kita tinggal menyesuaikan Karakter kita masing-masing Oke Kita coba lagi Tester Suwanil Karena Karena Karatnya warnanya baru Kayunya juga ini Jadi saya jadi ketagihan Pengen latihan Saya coba latihan Speed Jangan diketawain Kalau saya agak ngos-ngosan Sudah banyak melatih Segala macam Sukur-sukur masih bisa juara Kalau kalah ya sudah Mau apa lagi Ya Oke Satu Dua Tiga Nih Goyang dulu kita Goyang dulu Semamai Saya pakai yang ini ya Yang tadi saya suka Fiktas Goyang dulu Goyang dulu Baru segitu sudah Kos-ngosan Coba bikin ya Bisa pakai bikin Pakai jola ah 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 tuh yang bikin tuh sudah ada di konten sebelumnya ya harus tepat tuh enak ya warnanya keren ya jangan lihat giginya ompong ini aja giginya ompong ini ketawa lagi Oke langsung gini Oh tuh 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 enak kan cukup Cobra lama enggak ada bilang Cobra ya Cobra-nya enggak tahu nih ngantuk apa enggak Cobra-nya Coba kenalan kameranya coba biar jelas patokan Cobra beken ya ini patokan beken Cobra saya nggak tahu dia ngantuk atau tidur siapa tuh tuh ada ah ulang langsung bisa keluar ya tadi agak silau ada blit nggak nyala ya ini patokan Cobra seperti itu ya nih bikin terjelek di seluruh dunia nah kurang kenceng coy gitu ini enak loh ya yang Jola ini enak buat Cobra ya buat notok enak nih langsung otomatis yang Jola ini enak ya yang buat kontrol-kontrol pakai Fiktas Oke seperti itu ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bisa pas dengan pilihan karetnya dan kayunya semuanya yang mencoba warna-warna baru keren sekarang ya udah disesahkan bulan tahun ini ya sebelum saya pamit ini sekarang saya menjual ya menjual banyak merek-merek ya tadi yang saya jual tadi ini yang warna-warna ini ini nah ini warna biasa normal hitam dan merah ini adalah R48 berasanter Andrew ya ini karet yang saya pakai pertandingan juga kemarin di UA warna merahnya aja saya coba cocok tenaganya juga bagus enak ya fast start juga saya pernah coba juga tapi jarang saya pakainya cuman ini enak juga kemarin udah saya review ya C1 ya ini juga sudah saya review juga C1 ini ya jadi intinya mungkin yang ingin order berbagai-bagai macam merek karet kayu sepatu atau baju apapun bisa langsung order ke nomor admin saya ke kontak saya juga bisa langsung set aja ke nomor admin ada di direktripsi atau di nomor layar ya jadi disitu bisa langsung pesen mau apa mau bertanya mau pesen karetnya langsung mau apa kita langsung siap untuk mengirimkan barangnya langsung ya mudah-mudahan cocok sampai dan cocok dicoba nikmat bisa bahagia dan kemungkinan bisa menang kalah pun yang penting sehat bisa nikmat bisa semangat dalam bermainnya ya dan intinya berkah amin ya jadi mau pesen ini mau order sepatu juga saya pakai ini ini seperti jualah yang saya pakai ya enak dipakai enteng lembut dipaskan dengan kelasannya ya semua ada mau deker mau apa intinya semua ada mau barang siom kayu Vila X Pro juga bisa Omega 7 euro juga bisa kayu siom donik atau sebagain macam merek ditaku langsung aja ke nomor admin saya ya terima kasih ya saya pamit dulu sampai ketemu di konten selanjutnya nanti dikonek selanjutnya mungkin saya akan bikin mengenakan karet andro ini ya karet andro ini dan kayu andro saya akan menge-review karet dan kayu andro rasanya karena mungkin saya akan coba pakai karet itu dan kayu itu dan ini akan saya lebih mendalami lagi rasa-rasanya siling-silingnya ya oke terima kasih mohon maaf apabila saya ada kesalahan ada kekurangan dari pembicaraan saya omongan saya tidak tepat atau menyinggung mohon dimaafkan ini versi Gilang versi saya untuk pecinta-cinta di Indonesia mencoba untuk mengenali karakter-karakter karet dan kayu ya mohon maaf apabila ada kesalahan mohon dimaafkan kalau bermanfaat Alhamdulillah ya oke saya pamit dulu sampai ketemu di karet selanjutnya jangan lupa bersedekah ya karena dengan bersedekah kita Insya Allah akan diberikan jalan yang terbaik untuk Allah sedekah itu bermacam-macam apa aja silahkan punya versi masing-masing cuman itu bagian inti dari semua hidup ini adalah ibadah ingat kepada maha kuasa dan sedekah ya mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik ya oke terima kasih supportnya subscribe like dan komennya sampai ketemu di video selanjutnya bagi siapa yang ingin jadi juara jangan lupa bahagia sholat sedekah rajin dan semuanya bagi siapa yang ingin jadi juara langsung aja seperti itu we are the champion ya ya ya